Penanganan banjir di BKI Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Sudah ditegat airnya itu di Waduk Ciawi dan Waduk Sukamaku. Tapi kan juga masih ada yang terus. Di sini ada normalisasi sungai Jiriwo. Kemudian ada banjir kanal timur. Kemudian yang sekarang ada penelitian sungai Jiriwo plus penanganan pompa-pompa baik di sungai Sampiong dan sungai di Anco dan di 13 sungai yang ada di DKI Jakarta. Itu pun baru mengurangi banjir kurang lebih 62 persen. Sudah dikerjakan kira-kira 11 tahun yang lalu. Menghabiskan biaya Rp1.150.000.000 sepanjang 1,2 km, 2 terowongan dan bisa mengurangi banjir di 60 rakyat. Tapi kan baru 62 persen. Masih 38 persen yang harus dikerjakan. Normalisasi sungai Jiriwo harus segera rampung. Dari 33 km yang ada baru selesai 16 km. Sehingga masih tersisa 17 km. Ini saya minta Pak Masir PU, Pak Benul bersama-sama untuk selesaikan ini termasuk penanganan di 12 sungai yang mengalir melintasi DKI Jakarta sudah harus dinormalisasi. Ini pekerjaan jangka panjang. Belum urusan menangani rob dari arah utara, dari arah laut. Ini persoalan besar juga. Apakah pengerjaan ini sempat terang kemungkinan? Itu penyebabnya apa sih Pak? Kenapannya? Ini pengerjaan dari Sode Tenggung? Pembebasan lahat. Karena memang sangat ter... Pengerjaan ini sangat tergantung pada pembebasan lahat. Hingga saat itu kegiatan pengeboran berarti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Memprab DKI. Sekarang terangpung, sudah sudah selesai. Dari sebab itu saya katakan pekerjaan ini bersama-sama Kementerian PPR dan Memprab DKI Jakarta. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.